DPR RI meminta pihak PLN menyiapkan data yang valid di desa-desa di seluruh Indonesia yang belum diterangi listrik. Ditemui usai mengunjungi kapal pembangkit listrik Karadines Powership Yasin B di perairan laut di pantai desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah. Anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Christy Barents mengatakan kebijakan pengembangan listrik untuk kawasan Indonesia belum ada perkembangan secara signifikan. Padahal pemerintah berharap ketahanan energi tetap tersedia untuk rakyat. Jadi tadi usulan konkret kita adalah melakukan workshop bersama untuk memvalidasi data elektrifikasi dan data desa yang telah berlistrik dengan seluruh para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan penetapan data elektrifikasi ini sehingga kita keluar dengan satu data clear. Sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Zairullah Azhar mengatakan, PLN perlu bekerja keras agar ketersediaan listrik di sejumlah daerah tetap ada hingga beberapa tahun ke depan. Zairullah menjelaskan pihak PLN harus memikirkan energi alternatif untuk menerangi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mengingat masih ada 1,8 juta rumah tangga di seluruh Indonesia yang belum teraliri listrik. Potensi listrik di Indonesia ini kan terus diupayakan sebagai mana target Bapak pemerintah ya. Cukup ini 5 tahun yang lalu ya. Bahwa sekian ribu megawatt yang harus dicapai ini bukan hal yang sederhana. Nah tapi potensinya banyak. Tinggal tentu upaya yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Dari Provinsi Maluku, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan.